Oke pendengar radar memang kita semua yang ada di Provinsi Lampung ini sedang menanti menanti bulan Juni ya karena sebuah pesta yang besar itu bakal digelar di Provinsi Lampung yaitu dalam rangka pemilihan ya gubernur dan juga wakil gubernur untuk Provinsi Lampung yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018. Sekarang bulan April berarti Mei Juni sekitar dua bulan lagi kita akan menggelar atau juga kita akan berpesta pestanya pesta rakyat jadi silahkan untuk pendengar radar yang sekarang belum menentukan kira-kira siapa ya calon gubernur Lampung yang akan memimpin nantinya ya silahkan dicari deh informasi-informasi kemudian program-program kemudian catat semua apa yang sudah dijanjikan oleh para pasangan calon karena biasanya saat-saat ini kan banyak sekali ya janji-janji yang disampaikan oleh para calon agar memikat hati rakyat dengan berbagai semacam dengan berbagai macam program ya yang akan dilaksanakan dan untuk pendengar radar yang ingin tahu lebih jauh siapa aja sih pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan bertanding pada pemilihan gubernur Lampung 2018 yang akan datang tepatnya tanggal 27 Juni di nomor urut yang pertama adalah Bapak Emrido Vikardo berpasangan dengan Bapak Bahtiar Basri kemudian Bapak Herman HN berpasangan dengan Bapak Sutono ya berada di nomor urutan yang kedua selanjutnya Arinal Junaidi di nomor urut ketiga berpasangan dengan Kusnunia Halim kemudian di nomor urut yang keempat ada Bapak Mustafa yang berpasangan dengan Bapak Ahmad Jajuli jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar yang berada di Provinsi Lampung kita harus bisa ya bersama-sama mensukseskan Pilkada Serenta di Provinsi Lampung tahun 2018 ya ingat gunakan hak pilih kita secara cerdas jadilah kita pemilih yang cerdas yang memahami karakteristik kemudian program-program dan juga track record dari para pasangan calon karena kita tahu bahwa pilihan kita tanggal 27 Juni nanti itu yang akan menjadi tanggung jawab kita ya apa yang kita pilih kita juga harus tanggung jawab bukan berarti setelah memilih udah balik kanan selesai tidak ya tapi ingat kita harus ikut mensukseskan juga program-program yang dibuat oleh para pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Lampung yang akan datang dan sebagai warga yang baik juga kita jangan sampai mengiakan atau kita mengikuti yang namanya politik uang jangan hanya gara-gara dikasih uang ya sejumlah tertentu kita terus tutup mata untuk memilih atau juga untuk mencoblos pasangan tersebut jangan ya jangan biarkan money politik atau juga politik uang itu beredar atau juga tumbuh besar di provinsi kita kita harus menjadi pemilih yang cerdas karena Lampung ini harus benar-benar mendapatkan pemilih yang sesuai dengan hati nurani rakyat Lampung ya atau rakyat Indonesia yang ada di provinsi Lampung jangan seperti tahun-tahun kemarin yang kita bisa dibeli suaranya atau semuanya itu bisa dinilai dengan rupiah kira-kira seperti itu oke masih di Radar Malam bersama saya Tomi Bastomi